Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam kita haturkan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir jaman Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh inspirasi Kisah tentang seorang pria yang nyaris menjadi ateis dan bahkan membenci Islam Namun akhirnya dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf Perjalanan spiritualnya yang penuh liku dan pengorbanan ini telah menyentuh hati banyak warganet Mari kita simak bersama-sama kisah penuh hidayah ini Judul Nyaris jadi ateis dan benci Islam Kisah pria ini putuskan jadi mu'alaf bikin warganet baper Kisah Andriho Seorang pria memutuskan menjadi mu'alaf ini menarik untuk disimak Terlebih pria ini nyaris jadi ateis Bahkan ia juga sangat benci terhadap agama Islam Melalui unggahan video di akun tiktok At mu'alaf series Memperlihatkan bahwa Andriho sedang bercerita terkait perjalanannya menjadi seorang mu'alaf Andriho sendiri sampai detik ini masih tak percaya Jika dirinya bisa memeluk agama Islam Pasalnya ia lahir dan besar di lingkungan agama Kristen Saya dari kecil dan besar dari keluarga Kristen Pas saya kecil pun saya sudah belajar Alkitab pada seorang pendeta Saya juga benci dengan agama Islam Karena ada tragedi pada tahun 1998 itulah yang membuat saya benci pada Islam Buka Andriho Demi Allah sampai sekarang saya tidak menyangka Kalau diri saya sekarang yang dulu namanya Andriho berubah menjadi Muhammad Fikrul Mustanir Dan dulu agama saya adalah Kristen Kini agama saya adalah Islam Tambah Andriho Pria berkecamata ini kemudian mengingat alasannya memeluk agama Islam Karena hidupnya merasa hampa Bahkan Andriho sempat memutuskan untuk menjadi seorang ateis Saya dulu hampir ateis Awalnya saya rajin ke gereja Tapi saya masih ragu Dan keimanan saya juga suka naik turun Hingga hati sering bimbang Seolah ada pertanyaan yang tidak terjawabkan Kata Andriho Singkat cerita Andriho bertemu dengan saudara yang kebetulan beragama muslim Saudaranya tersebut sering mengajaknya diskusi terkait siapa sosok Tuhan yang patut diimani Sayangnya Andriho tak mampu perbuat banyak soal siapa sosok Tuhan yang menciptakan semua makhluk di muka bumi yang harus ia imani Saudara saya mengajukan pertanyaan soal siapa Tuhan itu Siapa namanya? Sebetulnya apa? Saya hanya bisa menjawab Saya hanya tahu Tuhan Tapi siapanya masih penuh tanda tanya dalam dirinya saat itu Ibu Andriho Berawal dari keresahan dan diskusi bersama saudaranya tersebut Hingga pada akhirnya pada tanggal 24 April 2019 Andriho kemudian memutuskan menjadi seorang mu'alaf Kabarnya kepindahan Andriho dari Kristen ke Islam sempat banyak tentangan dari keluarga dan lingkungannya Meski begitu pada akhirnya keluarga Andriho bisa menerima keputusannya tersebut Pas saya jadi mu'alaf itu demi Allah Geger semua Gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 Mendengar saya sholat Saya pindah agama Mendengar saya hijrah Itu bikin geger Tapi Alhamdulillah Saya tidak seperti saudara-saudara yang lain yang sering saya dengar seperti diusir keluarganya Jadi saya ini dipermudah oleh Allah Saya tidak diusir Cuma tetap ada perbedaan perilaku saya seperti dianggap orang luar di lingkungan saya Mungkasnya Sontak saja Cerita Andriho jadi mu'alaf tersebut langsung dibanjiri komentar warganet Tak sedikit dari mereka yang baper mendengar kisah Andriho tersebut Real benci jadi cinta Semoga istikomah Kata akun Ad Klepon Karena Antara benci dan cinta itu tipis Akhirnya Berbuah cinta Yang menghangatkan Tutur akun Ad Yeni Tri Hara Makanya Jangan benci kelewatan Karena bisa menjadi cinta Cetus akun Ad Bagudung Alhamdulillah mudah-mudahan Bisa istikomah Saudaraku Seiman Harap akun Ad Yuser 527902 Itulah kisah Menarik Perjalanan spiritual Dari seorang Andriho Dan Dari kisah ini Kita dapat Mengambil Beberapa hikmah Yang sangat berharga Yang pertama Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hidayah adalah Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa datang Melalui berbagai cara Dan kepada Siapa saja Pria ini Mendapatkan Hidayah Melalui Perjalanan Yang panjang Dan berliku Ini Mengingatkan kita Untuk selalu Berdoa Agar Allah Memberikan Hidayah Kepada kita Dan orang-orang Yang kita cinta Yang kedua Kesabaran Dan keteguhan Iman Perjalanan Pria ini Menunjukkan Betapa pentingnya Kesabaran Dan keteguhan Iman Dalam menghadapi Ujian Dan cobaan hidup Di dalam Al-Quran Allah berfirman Sesungguhnya Allah bersama Orang-orang Yang sabar Surah Al-Baqarah Ayat 153 Yang ketiga Kekuatan doa Dan ikhtiar Kisah ini Juga mengajarkan Kita tentang Kekuatan doa Dan ikhtiar Dengan berdoa Dan berusaha Pria ini Akhirnya Menemukan jalan Menuju Islam Kita harus selalu Mengingat Bahwa doa Dan usaha Adalah kunci Dalam meraih Hidayah Dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Hikmah yang keempat Yang ini Pentingnya ilmu Dan pemahaman Ketika Seseorang Berusaha Mencari Kebenaran Dengan ilmu Dan pemahaman Yang benar Maka Allah Akan Membimbingnya Ke jalan Yang lurus Kita harus Selalu berusaha Mencari ilmu Dan memahami Ajaran Islam Dengan Sebaik Baiknya Demikianlah Demikianlah kisah Mengharukan Tentang seorang Pria Yang nyaris Menjadi Atais Dan membenci Islam Namun Akhirnya Memutuskan Untuk menjadi Mu'alaf Semoga Kisah ini Dapat Menginspirasi Kita semua Untuk selalu Mencari Kebenaran Bersabar Dalam Ujian Dan berdoa Untuk mendapatkan Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bagi teman-teman Yang telah Menyaksikan Video ini Jangan lupa Untuk selalu Mendukung Dan menguatkan Sesama Dalam kebaikan Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Channel kami Untuk mendapatkan Lebih banyak Kisah Inspiratif Lainnya Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala Selalu Memberikan Kita Hidayah Dan Keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai jumpa